Terima kasih. 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 Jadi dia minta pindah bagian atau kalau gak dikasih ya berarti kalau sesuai dengan syariat ya berarti dia harus resign kalau menurut saya. Berarti kalau selain bagian yang memungut pajak itu atau yang bagian nangkep-nangkepin atau supporting yang menangkap narkoba dan lain sebagainya. Insya Allah halal ya Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana hukumnya jika kita bekerja di suatu perusahaan dan yang membayar gaji karyawannya itu dari hasil hutang bank atas kesepakatan dari pihak divisi keuangan di kantor dan bank yang bersangkutan. Hukumnya seperti apa Ustaz? Anda bekerja di bagian yang mengurus pinjaman riba ini atau bukan? Bukan Ustaz. Bukan di bagian yang halal insya Allah. Bagian IT. Tapi ganji uangnya dapat dari pinjaman riba. Ya dari kesepakatan dari pihak divisi keuangan dengan bank yang bersangkutan. Iya pinjaman riba kan ya. Berarti dibayar gaji dari pinjaman riba tapi bukan anda yang membuat akad riba. Bukan Ustaz. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dan uangnya halal. Jelas? Jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Kenapa muka anda menunjukkan keraguan? Kok begitu? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Akad kortnya. Ini menurut jumhur para ulama. Akad kortnya sah. yang batil persyaratan ribanya ini menurut jumlah ulama dengan demikian uang yang diterima dari pinjaman tadi halal yang batil adalah persyaratannya ketika dia halal digunakan untuk membayar gaji karyawan digunakan untuk belanja digunakan beli rumah oleh dia digunakan memperki jalan halal kalau tidak halal pusing anda hidup di negara manapun jalanan dibangun dengan pinjaman oleh negara kita negara manapun pinjaman riba atau pinjaman non riba riba tau anda kan ya kalau gitu saya gak mau jalan di asfal ini saya jalan di selokan ini aja ya akhirnya selokannya juga dibuat dengan uang riba udah saya jangan di tanah orang haram yang terinjak tanah orang apalagi kalau padi orang yang terinjak paham? boleh tidak ada masalah ya kecuali anda bekerja di bagian yang ngurus utang riba tadi ya pekerjaannya haram dan gajinya haram terus ada pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya ingin bertanya apakah jual beli dengan cara kredit yang belum lunas terus kita serah terima dilanjutkan oleh orang lain yang mencicilnya bagaimana hukumnya? apa maksudnya? take over? iya coba ulang lagi saya ingin bertanya apakah jual beli dengan cara kredit yang belum lunas terus kita serah terima serah terima dengan siapa? dalam kurung dilanjutkan oleh saudara orang lain yang mencicilnya paham saya bertanya take over iya take over cuma ulang lagi apakah jual beli dengan cara kredit yang belum lunas A beli motor ke B dengan cara kredit harganya karena tidak tunai 20 juta biasanya sih 15 baru dia bayar 5 juta tinggal 15 lagi terus terus kita serah terima dijual lagi si pembeli serah terima dengan siapa? iya dengan saudara orang lain bukan serah terima nama dia jual serah terima tadi dengan pemilik motor itu iya serah terima seperti kamu yang beli tanah dengan nyicil baru bayar DP langsung serah terima silahkan ini surat-suratnya beri nama nanti tapi pegang aja sebagai tanda dan ini ANJB nya ya ini sudah menjadi hak si pembeli walaupun belum lunas dia jual lagi boleh paham? tidak ada syarat sah menjual barang tersebut barang harus lunas dulu anda bayar baru boleh dijual tidak ada ini dalam persyaratan dalam fikir islami kalau ada persyaratan ini apa yang akan terjadi? tutup tanah abang tutup M gak ada yang jualan tanyakan turun anda ke bawah tanyakan kepada pedagang-pedagang itu Pak ini tukuk kain ini berapa persen barang anda yang sudah bayar cash? dia jawab berapa paling? mana pedagang? paling berapa persen yang cash dari barang yang anda jual yang sudah anda beli cash? gak terhitung berarti banyak yang tekan ya kalau gak terhitung berarti banyak yang cash itu dikit paling barang pada pedagang memang seperti itu kalau cash semuanya bukan pedagang konsumen itu kalau pedagang ambil barang laku nanti baru dibayar gitu kan ya kan berarti belum lunas boleh dia jual kan? kita jawab tadi kalau tidak boleh tutup tanah abang tutup kemana yang teman belanja tidak ada yang cash sampai pun toko-toko besar seperti sebut saja merek mall mereka atau toko retail yang besar-besar itu gak ada yang cash mereka boleh boleh dengan syarat barang sudah mereka beli dan sudah diterima sudah diterimanya dan dibelinya boleh dijawab belum belum cash ini boleh tetapi pertanyaannya sepertinya bukan seperti itu terlanjutkan pertanyaannya apa lagi tadi? serah terima dilanjutkan oleh saudara orang lain yang mencicilnya saudara orang lain apa maksudnya saudara orang lain mencicilnya berarti dia beli belum lunas lalu dia datang kepada si penjual ini yang melanjutkan cicilan yang ini ya berarti dia membayarin hutang pembeli ini atau apa? ke yang pembeli pertama dia akan jual-beli lalu melanjutkan cicilan bayarkan hutang gak paham saya pertanyaannya insyaAllah ya yang sesuai syarihnya anda si A yang beli tadi belum lunas barang sudah diterima walaupun lunas hak anda untuk menjualkan tetapi mungkin surat-surat baik namanya belum bisa kepada pembeli dari anda ya atau tidak sehingga buat akad jelri di bawah tangan sah jelri di bawah tangan sah tidak ada dalam fikir persyaratan sah jelri di atas tangan tidak boleh di bawah tangan juga boleh paham yang penting barang sudah diterima maka boleh dia jualkan risiko hutang kepada pihak penjual pertama adalah risiko pembeli pertama bukan risiko pembeli kedua paham jelasan teman itu bila ternyata dia beli dengan cara riba yang berusaha riba dia pembeli kedua dari ini saya mau beli dari anda tapi saya tidak mau ada denda keterlambatan lebih mahal gak ada masalah setengahnya sahabat dulu sisanya saya nyecil tapi tidak ada denda keterlambatan mau gak si pembeli pertama atau si penjual kedua melakukan ini mau atau tidak mau dia dengan demikian si pembeli kedua mendapatkan barang dengan cara akad yang halal paham ini solusi untuk mendapatkan rumah dengan cara tidak tunai dengan cara yang halal terus saya kerja di BMT ada nasabah-nasabah saya pembiayaan yang ketika jatuh tempoh itu belum lunas jatuh tempoh angsuran atau tempoh keseluruhan seluruhan belum lunas padahal saya tahu kondisi usaha dia itu bagus dan punya uang kondisi usahanya bagus punya uang untuk melunasi tapi tapi dia gak mengelunasi bahkan dia minta diperpanjang kewaktunya nah kami hari ini menetujui karena emang gak bisa maksa untuk melunasi kenapa gak bisa maksa ya karena dia gak gak mau untuk melunasi iya jangan dipukul cara maksanya cara maksanya dia tidak taruh barang jaminan ada yang pakai jaminan ada yang uang gak yang dengan jaminan bisa dipaksa dengan jaminannya kami jual nah untuk kondisi yang tanpa jaminan tanpa jaminan kesalahan anda ya itu tahu lah kesalahan kami tapi untuk mengandalkan kondisi ini kan terpaksa kami berpanjang harusnya anda ajukan dia ke PM berwenang cuman di Indonesia artinya ribet betul makanya dari awal harusnya cara secure-nya untuk mengamankan anda dengan meminta barang jaminan yang liquid yang gampang untuk dijual ataupun ada jaminan jaminannya sudah susah di eksekusi misalnya nilainya sudah di bawah nilai hutangnya itu salah anda juga kenapa anda tidak jaminan yang cepat usang bisa mobil tiba-tiba di tengah jalan mobilnya tabrakan nilainya sudah gak cover gitu iya maka terpaksa kami panjang anda yang anda terima jaminan bukan mobilnya suratnya doang kan iya ini bukan jaminan namanya suratnya bisa dibuat apa harga suratnya berapa tentu tidak sama dengan harga mobil kalau yang jaminan itu ditahan mobilnya itu yang jaminan kalau surat bukan jaminan sama seperti tadi tadi apa KTP KTP SIM ini bukan jaminan tadi saya lupa ingatkan anda dalam bab rahan dalam bab rahan dalam bab gadai ini tidak bisa digadaikan ini hanya untuk pengikat bahwa dia akan bayar jangankan SIM KTP ini ijazah S3 Alhamdulillah saya dokter dari Arab Saudi ijazah saya nilainya 4,89 sekalian 5 saya mau pinjam muanda 1 beliar ini jaminannya ternyata saya tidak bayar itu kalau dijual dia laku berapa harga jasa itu 10 ribu gak mau bayar ini itu apa gunanya kata dia cuman bagi saya mahal sekali ya tapi bukan jaminan namanya dalam dalam bab rahan bab gadai ini bukan gadai namanya begitu juga dengan surat-surat kendaraan tadi lebih mahal ijazah saya daripada kendaraan tadi tapi tidak dianggap ini hanya kalau ingin barangnya tersebut gadai emas jangan suratnya doang emasnya taruh suratnya doang gak ada artinya siapa yang mau beli suratnya harga emasnya sekilo tapi suratnya doang yang dijaminkan ganda surat dia bisa bikin 50 lembar lagi besok ya tapi emang di perbankan ataupun pegadan pasti yang jangan ikuti yang salah kan anda BMT bisa buat standar sendiri yang sesuai dengan syariat Allah betul tapi kan ya kalau kita terima mobil kita nyimpen dimana gitu kalau kita terima motor-motornya gimana kita nyimpen gak mungkin makanya yang berlaku di dunia perbankan nyimpen mobil dimana nyimpen mobil dimana akhirnya beli tanya ke beliau tahu nyimpen mobil tanya ke sini nyimpen emas tanya ke sini nyimpen uang tanya ke sini nyimpen anak istri tanya ke saya saya sebutkan di rumah hantum sendiri jangan di rumah orang terus ya gitu setiap kondisinya gitu paksa artinya perpanjang perpanjang tambah nilai hutangnya ya riba jahiliah selesai nah terus kalau kita selesai atau belum belum sudah saja riba jahiliah ya maksud saya ada gak solusi dari Pak Ustad supaya benteng ini gak rugi gitu karena kan kalau dia bersifat jolim ke kita dia kan jolim tuh mampu bayar yang menzolimi anda dari awal anda tidak membuat akad pengaman tausik ya kita benar udah buat pengamannya tapi kan kondisi mobil sekarang tidak ada lagi cara kecuali bawa ke pihak berwenang gak mungkin anda dengan karyawan anda mari kita sorobot rumahnya kita masuk kita cari surat-surat berharga kita jual kita gak bisa anda akan telepon ke polisi anda dan ke maling betul memang maka sekarang tidak ada cara kecuali anda yang maju ke pengadilan pengadilan agama setelah saya sekarang mengadili kasus muamalah maliyah jadi berpanjang tanpa apa tanpa margin tambahan ya menurut kami sebenarnya bukan suatu solusi untuk bisnis kami gitu tapi kalau apa tambahan itu kita konversi bukan dalam bentuk margin tapi biar administrasi gimana bostad administrasi apa misalnya pengelolaan pembiayaan pengawasan apa yang diawasi dia gak bayar hutang kan kita mesti pantau setiap bulan kita mesti telepon itu kan masuk biaya administrasi nantinya biaya telepon sekalian nolpon dia berapa rupiah pengawin tunggau juga ada yang lainnya jawab sekalian nolpon dia sehari berapa rupiah ya emang gak besar sih jawab dulu berapa rupiah dua ribu misalnya dua ribu dua ribu yang kita tagihkan dua ribu adalah dua ratus ribu yang seratus sembilan puluh delapan ribunya riba yang dua ribunya halal tapi kalau kita hitung biaya gaji karyawan untuk memantau dia boleh semua karyawan memantau dia misalnya seorang nih kita hitung sejam itu diperlu berapa waktu masuk ngawasi dia sejam memantau atau nolpon memantau 24 jam berarti taruh CCTV di keming dia kemana orang ini itu gaji dia iya dibayarkan tapi apa gunanya bisa dilaporkan ke HAM internasional karena membuat orang gak bisa berbuat apa-apa berapa pun jamnya bisa di hitung jadi berbolehkan memantau itu maksudnya kan tadi nolpon atau ada lagi cara pantau lain misalnya kita datang kunjungan untuk nagih dia berapa kali ada kunjungan itu ya minimal seminggu sekali seminggu sekali sekali kunjungan berapa rupiah biaya angkotnya misalnya 200 ribu bensin tol dan sebagainya dimana ditinggal orangnya misalnya di Tangerang kita di Jakarta dia di Tangerang misalnya atau di Mandai Klang salah sendiri anda BMT anda sejauh itu nasabahnya anda tentu gak tau siapa dia dia bekas pelanggan dari holding kita jadi kita tau dia pelanggan holding kita kita tau track record dia sebelumnya tau track recordnya tau track recordnya dia pembohong anda kasih juga gak usahanya bagus dulunya gitu dulunya bagus sekarang pembohong bagus juga tapi membohong ketika jalan tempoh bagus juga tapi kini berbohong iya ketika tempoh berbohong dia mampu itu paham maksud saya kan dari awal sampai akhir saya bilang riba dan harap jawabannya tidak ada tambahan kalau sebesar 2000 rupiah tadi boleh plus biaya pemantauan itu boleh berarti bukan biaya pemantauan biaya penagihan boleh gitu penagihan datang ke sana 200 ribu kemahalan pakai makan siang itu makan siang riba namanya kan bensin tol biaya supirnya biaya supirnya biaya mobilnya rentalnya gitu kalian kan ya bisa sejuta sekali hutang cuma 5 juta ini akar-akar ini Allah tahu kalau untuk nasabah setahu saya cuman cukup dengan telepon taib padahal padahal dari ahwat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh ustad yang saya akan tanyakan apa balasan untuk orang yang tidak mau membagi warisan ustad jajak Allah heran neraka ibu cukup cukup menjanjikan ini tilkah hududullah setelah menjelaskan tentang waris tersebut untuk A, B, C, Fulan dan bapak ibu anak istri segala macam ini ketentuan Allah siapa menentang ketentuan Allah ini Allah masukkan dia ke dalam neraka kekal selama-lamanya tadi kurang berarti neraka dan kekal selama-lamanya ibu baik terus Assalamualaikum 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 Ustaz apa yang dilakukan jika kita sudah terlanjur membeli kendaraan dengan kredit teriba Jazakumah Khair Allah Allah berhenti berhenti dia langsung berhenti sehingga terlalu Allah maafkan bagaimana cara berhentinya tentu selesaikan akad ribanya tadi bagaimana selesaikan akad riba tentu bayar pokok hutang selesai akadnya tidak ada lagi akad ribanya selagi belum dibayar masih terus akadnya berjalan dan selama itu amper dosanya terus berjalan ya 100 juta misalnya terus saya jual ke dia harga 200 juta dengan waktu 20 tahun eh 20 bulan gitu 20 bulan ya nah kalau misalnya nanti di tengah jalan di kira-kira di 7 bulan itu dia sudah tak gak sanggup lagi bayar itu kan mobil kita jual tapi kalau misalnya mobil dijual itu harga turun dari 100 juta kan misalnya jatohnya 65 juta nah apakah saya berhak mendapatkan uang yang 100 juta tadi saya beli mobil atau saya berhak mendapatkan uang 200 juta yang kita dari akad itu sudah di depan sudah setujui Anda angka Anda 200 juta harga cash 100 kemudian sisa hutang berapa tadi kan misalnya 7 bulan kan baru 70 juta 130 juta hak Anda 130 lagi walaupun mobil total loss kalau tadi masih ada harga kan ya total loss mobilnya masuk ke jurang dan gaus kan subhanallah kelihatan pun tidak berapa sisa hutangnya habis atau sisa hutangnya 140 130 tetap 130 ini masih mending tadi ada kembali 65 kalau 65 dibayarnya dia tinggal sisa hutang 130 dikurang 65 berapa lagi tinggal 55 65 65 65 juga Alhamdulillah itu kalau kalau mobil kalau seandainya rumah kalau tanah naik harganya keuntungan buat dia bukan buat Anda oh gitu bukan buat saya Anda kalau rugi biar dia nanggung kalau untung buat saya tidak ya lahu gunmu wa'alaihi gunmu bila ada pertambahan nilai buat dia bila ada kekurangannya dia yang menanggung karena sudah berpindah menjadi milik dia contoh kasus umpamanya Anda jual rumah Anda beli tadi cash 100 juta Anda jual 200 juta selama 20 bulan baru bulan ke 10 dia tidak mampu dijual cash di pasaran tadi 200 kan subhanallah di samping rumah tadi ternyata ada tambang emas tambang emas yang masih bisa siapapun ngambil disitu belum dikuasai oleh negara umpamanya dibolehkan negara silahkan ambil kata negara ini harga tanahnya naik jadi berapa naik 100 juta jadi 1 miliar ya kan karena kalau rumah dekat situ kan gampang ganti-gantian malam suaminya pagi istrinya ke sana nanti sore anaknya pulang sekolah pergi ke sana nambang terus subhanallah dijual naik harga tanah kita jual 1 miliar sisa hutang tadi berapa 100 juta kan ya kata yang hak anda cuma 100 900 juta kasih ke dia untung dia padahal dia padahal dia mendendam hutang haknya dia karena rugi dia nenggung untung juga buat dia Allah Allah yang berizki kepada dia mungkin dia orang soleh yang anda tidak tahu sedekahnya dalam sembunyi atau hubungnya dengan Allah Azza wa Jal baik baik-baik sekarang Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz iya kan ya untuk produk yang sama selain merek dagang ini ada gak yang gratis PPUB ini ada gak yang gratis ada atau tidak ada atau tidak ada ada yang gratis lalu kenapa anda baru bayar 3.500.000 karena dia punya daya tarik sampai posisi sekian dapat bonus 100 juta posisi sekian bonus 300 juta posisi sekian dapat bonus 1 miliar posisi sekian dapat rumah mewah harga 5 miliar dengan mobil mewah 1 miliar ha ketika itu bagi anda 3.500 tadi ada artinya lagi atau tidak ha jangan 3.500.000 tadi maaf 3.500.000 3.500.000 tadi tidak ada artinya lagi 3.500.000 dibandingkan 1 miliar gak ada artinya kan ya berarti tujuan anda sesungguhnya bukan produk karena produk ini dapat gratis ha tujuan anda hakikatnya adalah menukar 3.500.000 dengan 100 juta 3.500.000 dengan 100 juta disan kena tukar menukar uang harus sama nominalnya dan tunai agar tidak terjadi riba sekarang 3.500.000 dikali ditukar dengan 100 juta tunai atau tidak tidak riba riba 2 riba ada disitu kemudian selain riba ini menung judi apakah anda pasti dapat tukaran itu tidak juga tapi ada kesempatan ada berapa kemungkinan anda dapat berapa persen kemungkinan anda dapat paling dari 100 orang 1000 orang paling 1.500 orang dapat bagaimana caranya urusan anda penting 1.500 orang yang dapat biasanya kesempatan kesempatan dapat dari 100 dapat 1 orang berarti 1 per 100 1 per 99 persen 1 persen dapat 100 persen tidak dapat kalau judi nah dilemparnya uang receh ke atas kalau muncul gambar rumah adat ini uang terkumpul 5 juta ini untuk kamu 2 juta setengah dari A 2 juta setengah dari B kalau muncul angka 100 rupiah uang 5 juta buat kamu ini berapa kesempatannya 50 50 halal ustaf ustaf lus bila halal musuh neraka judi namanya nih akhir spekulasi dengan 50 50 persen haram judi sekarang spekulasi dengan angka 94 persen gak 96 persen gak dapat atau tadi 99 persen kan ya kan dapat 1 kan dengan angka 99 persen gak dapat halal saya walaupun yang buat produk ini anda tahu orangnya tapi akal saya gak masuk paham jelas ibu sisi keharamannya jelas ustad kalau sebagai konsumen gimana ustad pembelian melalui itu konsumen gak ada masalah anda kan bayar kan dikenakan fee atau tidak kalau bayar umamanya bayar listrik bayar segala macam bayar air dikenakan fee dia ya kan dia jelas pembayar gak ada masalah baik Allah wa'alaikumsum ya baik ustad barakallahu fi Allah wa'alaikumsum assalamualaikum warahmatullahi wa'alaikumsum assalamualaikum ustad ada titipan pertanyaan dari teman saya ustad jadi beliau itu usahanya mengkreditkan barang apa ibu mengkreditkan barang seperti elektronik atau yang lainnya dia menjual barang tidak tunai iya betul terlembat ada dendah enggak ustad enggak kemudian salah satu customer nya itu ustad adalah seseorang yang mengkreditkan emas ustad teman saya ini dia taunya kalau kredit emas kan termasuk riba iya betul dia khawatir ketika dia menjual barang ke temannya itu yang pelaku riba itu ustad apakah pembayarannya itu halal ustad sedangkan barang yang dia jual ke temannya itu dikreditkan lagi ke orang lain gitu ustad dengan caribu juga itu Allah Allah ya ustad enggak tahu sih ustad cuman dia khawatir karena uangnya itu kan mungkin ya diputarkan lagi untuk bisnis emas dia punya penghasilan lain yang halal atau tidak Allah dia enggak cerita tentang teman yang kalau kalau jawabannya juga walah maka biarkan teman ibu yang bertanya sehingga jawabannya bukan walah iya karena ya ustad karena beliau kan belum bisa datang ke sini jadi saya bantu untuk tanyakan gitu ustad tapi bantunya tidak berhasil jadi gitu ya ustad kalau misalnya yang mengkreditkan emas ini dia ada pemasukan lain ya ustad selain emas mungkin halal ya ustad ya kalau khusus dari kredit emas kalau tidak punya pemasukan yang lain tidak benar tidak boleh terima uangnya oh gitu ya ustad nah am syukuran ustad jazakallahumfayoran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dibacakan pertanyaan lagi ustad ustad saya seorang pedagang dengan modal minim atau pas-pasan untuk bisa berdagang saya paksa mengambil barang dagangan dari supplier secara tidak tunai boleh tidak perlu dipaksa juga boleh pertanyaannya ustad saya paksa boleh mengambil barang beli barang maksudnya ya dengan tidak tunai lalu kemudian dijual dengan tunai boleh dengan tidak tunai juga boleh dengan syarat barang tadi sudah dia terima dan ini kebiasaan para pedagang dari masa ke masa Abdurrahman bin Aw seorang pedagang kaya raya di masa Rasulullah s.a.w. memulai usaha bisnisnya di pasar bani kainu kok dengan seperti ini dia beli barang dengan tidak tunai sekitar 10 dirham dia jual dengan tunai masih untung dia terus pertanyaannya apa pertanyaannya adalah dan saya bayar 1 bulan setelah mendapatkan pembayaran dari penjualan barang tersebut ustad jadi dia sesudah mendapatkan barang tersebut dia jual beserta keuntungannya baru setelah 1 bulan dia baru melunasi barangnya dia beli dengan tempo kepada supplier atau produsen selama sebulan besok pagi ada orang yang bayar beli cash hutang dia kan beli jatuh tempo sebaiknya dilunasi secepatnya tapi karena beli jatuh tempo ingin diputar dulu uangnya terserah dia karena memang beli jatuh tempo terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad saya sepedagang pakaian ustad apa pedagang pakaian masya Allah momen bulan ramadhan dan lebaran ini kan perdagangan pakaian permintaan banyak ustad apa perdagangan permintaan dalam bentuk pakaian kan banyak permintaan nah banyak permintaan berarti sedang anda sedang dalam keadaan ekonomi bagus insya Allah banyak bersyukur kalau ya jangan tinggalkan ibadah-ibadah yang wajib insya Allah misalnya anda cuma punya modal untuk produksi misalnya seribu piece untuk tahun ini seribu seribu piece tapi kan karena saya udah pengalaman tahun lalu permintaan lebih banyak daripada barang yang saya punya berapa persen perlubihannya bisa 200 persen bisa permintanya 3 ribu iya bisa 3 ribu terus saya berencana minjem uang sama ibu saya apa minjem uang sama ibu saya padahal kan saya cuma seribu tapi saya karena udah berprediksi bakal ada banyak pembeli insya Allah dengan pengalaman tahun lalu bolehkah saya meminjam uang ke ibu ke ibu saya boleh tapi kan oh gak oke syukur jasakallah terus ibu dapat apa nanti itu nanti saya kasih insya Allah saya kasih beda tapi beda nanti iya artinya tidak ada kesepakatan pinjam yang uang sekarang mamanya 25 juta nanti bayar 30 gak ada kan alhamdulillah soalnya kan tadi kan saya saya pernah dengar usah pernah bilang begini kalau misalnya kita minjem sesuatu harus dengan kemampuan kita jadi kalau misalnya kita gak beli sesuatu gak kemampuan kita itu bagian dari hal yang sias ini gak ada masalah mampu artinya mampu disini aset ada sepertiga barang pabrik punya anda mesin punya anda iya iya apanya tempat lokasi jualan punya anda iya ini kan mahal kalau dijual kan ketutup gak hutang berlebih atau ketutup ketutup berlebih berarti boleh itu maksudnya kemampuan tersebut kan Rasulullah taruh disana baju besinya lebih mahal dari harga itu oke itu kalau misalnya itu milik saya kalau misalnya semuanya sewa dan cuma saya berspekulasi sama momen lebarannya itu boleh gak punya rumah rumah juga sewa rumah sewa juga masih sewa uang cash juga gak ada tadi gak ada kan ya barang-barang lain gak ada ada-ada ada-ada ada kendaraan ada milik sendiri ada ketutup gak tadi hutang ke ibu tadi kalau dijual insyaallah eh boleh kalau gak bilang gak ada cari lagi jazakallah semoga 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 Allah menjaga Ustaz Allah amin wa'alaikumsu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau nanya tentang KPR saya pernah dengar cerama ada dua versi yang pertama itu Ustaznya bilang KPRnya itu bisa di bank salah satu bank syariah gitu misal apa? bisa? bukan bank konvensional tapi bank syariah gak paham apa tadi pertanyaannya? KPR Ustaz itu bilang KPR KPR itu kalau di bank konvensional itu haram kayak gitu nah kalau bank syariah itu bisa misal karena gini bisa apa? bisa kita gunakan bisa halal bisa haram juga bisa halal bisa halal tapi pada dasarnya haram atau gimana? gini Ustaz jadi gini versi yang pertama itu bilangnya gini kalau misalkan akannya sudah jelas di awal bahwa bayarannya misalkan 300 juta yaudah 300 juta angsurannya sampai akhir dan tidak ada penambahan di tengah jalan karena inflasi tapi ada juga Ustaz yang ada Ustaz yang kedua bilang bahwa itu diragukan karena itu bisa dikatakan penggabungan dua akad karena sertifikat sertifikat rumah baru bisa didapatkan di akhir kata Ustaz yang ketiga Dr. Erlandi itu haram cukup oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda beli rumah ke bank syariah yang dia kasih rumah atau uang uang ini beli rumah atau beli uang kalau Anda beli beras ke toko grosir beras dikasih uang atau beras pasti beras beli baju di toko yang mana tadi yang itu dapat baju atau uang pasti baju ini yang jual beli kalau dikasih uang nanti dibayar uang berlebih apa namanya riba makanya kata Dr. Erlandi ini haram tapi kalau dikasih oleh bank syariah rumah ini mungkin masih bisa dikatakan halal dengan persyaratan rumah ini memang sudah dia beli dengan akat dan sudah diterimanya bukan dia suruh kita yang membuat membeli semuanya diwakilkan sekarang bukan kemudian tidak ada klausul bila terlambat dikenakan denda pertambahan dengan baik menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia kalau mereka jago mereka buat dendanya pakai bahasa Arab seolah-olah syari'i gharamatut takhir artinya apa denda keterlambatan sama ustad jelas sih bu tapi kalau misalkan kalau ustad bilang tadi misalkan pakaian baju sudah di dia dan motor sudah di dia ini rumahnya sudah di dia tapi ya gitu suratnya belum di dia sebentar ibu datang ke dia beli rumah iya pada ibu datang menyampaikan maksud ibu ibu dikasih ibu bayar uang atau dikasih uang atau dikasih rumah atau dikasih janji saja rumah langsung punya rumah dia jadi kita menempati rumah itu kan akhirnya bayarnya cicilan nih sebentar ibu sekarang rumah dan ibu pegang belum pertanyaan ustad karena ada mungkin ke depannya saya bakal punya rumah gitu dengan sistem KPR kayak gitu sekarang ibu mau beli rumah atau rumah ibu sudah ditempatin tapi ingin dialihkan saya belum punya ustad terus jadi saya berpikiran bahwa saya punya waspada pada diri saya untuk saya ke depan kalau saya akan beli rumah kan karena saya gak mungkin bisa beli rumah langsung tunai nah dua firma ini mengomongkan KPR dengan sistem yang berbeda nah yang pertama itu bilang boleh asalkan akarnya sudah jelas 300 juta di awal nih dan angsurannya emang tetap kayak gitu dan milanya tetap dan tidak ada apa ya tidak ada bunga sudah tadi sudah saya dengar dan sudah saya jawab haram dua-duanya kalau yang mau yang halal saya tunjukkan kepada ibu mau ibu yang halal ya mau ustad datang mau ke bank mau ke bank mau ke bum terserah ke dia pak saya mau beli rumah tapi saya tidak punya uang cash bukan gak punya masalah saya tidak punya uang cash insya Allah suami saya bekerja dan saya juga ada pemasukan perbulanan insya Allah bisa kami cicil ya mau ke bank mau ke bung boleh bung udin atau bung cahyo boleh gak ada masalah ah kata dia otomatis bisa jadi dia the proper yang punya rumah atau bisa jadi dia yang punya rumah langsung sekarang setelah tempatnya ingin dijual ya atau tidak bisa jadi dia tidak punya rumah tapi punya uang untuk membelinya ya kan kalau dia yang sudah punya rumah gampang oh yaudah gak ada masalah atau dia cuman sekarang berapa persen mampu dulu 20 persen saya mampu si cash sekarang sisanya nyicil oh kalau gitu harbi yang seharusnya sepantasnya saya jual 100 juta karena nyicil 20 bulan saya jual 200 juta terlambat gak ada denda ya gak ada insya Allah gak ada betul ini bung betul berarti ke bung beli ini kan ya alhamdulillah sebentar dulu saya mau tunjukkan 3 solusi satu sudah di cut saya boleh jelas ini Ustaz maaf lagi berarti kan saya mau memastikan saja berarti itu sistemnya boleh walaupun surat rumahnya belum di tangan saya ketika saya sudah mendapati rumah itu betul oke terima kasih Ustaz selanjutnya ada pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim tentang kartu kredit apakah jika kita menggunakan pembayaran dengan kartu kredit namun langsung dilunasi sehingga tagihan tetap nihil apakah ini termasuk riba iya cukup iya karena ketika membuka kartu kredit dahulu selain ada mengisi form permintaan permohonan pembukaan kartu kredit ada satu lagi term of condition syarat ketentuan yang harus anda tanda tanganin diantaranya bila terlambat dikenalkan denda atau korom terakhir pakai bahasa Arab saya dengan 0,01 kali angsuran dikali hari ini apa ini apa namanya riba setuju gak si pemohon tadi kalau tidak tanda tanganinnya dan dia bilang saya gak coret yang ini pak coret saya tanda tanganin mau gak si bang ya sibung mungkin kalau sibung gak tahu saya tentu tidak mau dia bila masih ada kata-kata ini walaupun belum anda gunakan kartu ini Allah mengharamkan riba anda setuju riba amper dosanya udah jalan ya akhirnya paham bukan antum saya maksud antum ustaz Assalamualaikum 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 bertanyaannya hukumnya gimana kalau misalnya kita tuh kan kayak di jalan kan sering kayak misalnya beli minuman di pinggir jalan yang orang pedagang ini jualannya di atas rata atau di atas fasilitas umum apakah ini termasuk memberikan kepada mereka harta haram karena kan maksudnya jadi ah gue jalan disini lakuni gitu loh maksudnya apakah itu termasuk jadi memberikan di harta haram apa apa gimana apa aman aman aja gak masalah gitu beli minuman yang pedagangnya itu jualan di atas fasilitas umum contohnya gitu dia pedagang fasilitas umum rotoar jadi pedagang pedagang kaki lima gitu dia jualannya di pinggir jalan atau di atas rotoar di atas fasilitas umum lalu anda beli boleh atau tidak belinya betul betul boleh anda belinya cuma anda berdosa belinya boleh airnya halal bila rukunan insyaAllah sudah terpenuhi tapi anda berdosa ini tempat pejalan kaki bukan tempat berdiri membeli tempat berdiri membeli itu di depan toko jelas 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 bukan drive through juga ini sambil atas motor dia satu drive through bukan tempatnya paham 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 gara-gara anda dress through di belakang orang kencang ngaprak temental dia atau jatuh atau sakit atau meninggal tanggung jawab anda dunia akhirat terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya bagaimana hukum menerima beasiswa dari negara gitu apakah perlu kita telusuri sumber pendanaannya seperti itu ataupun bukan dari negara ya misalkan dari pihak swasta pun gitu apakah kita harus telusuri sebentar sebentar deh ibu apa hukum menerima beasiswa pendidikan iya beasiswa pendidikan ini yang yang mengajukan laki atau perempuan laki-laki eh perempuan perempuan beasiswa mau kemana belajarnya itu banyak pilihan sih untuk keluar negeri juga ada keluar negeri boleh perempuan safar sendirian nanti ditemani maharam ustad iya mungkin nikah dulu baru berangkat setelah dapat itu jawabannya saya tunjukkan jawabannya untuk hukum sebentar anda mau belajar apa S2 S2 nya apa maksud saya pertanyaan saya belajar apa S2 berarti itu namanya grade nya oh ya mau belajar apa tentang master pendidikan pendidikan berguna berguna insya Allah saya khawatir untuk keuangan keuangan riba pendidikan yang berguna untuk umat insya Allah ya tapi nanti ketika diterima melakukan perjalanan pakai mahram ya baik insya Allah anda akan bisa karena pendidikan tinggi itu kalau diperkirakan kita tidak bisa berbuat untuk kemuslimin sebaiknya jangan langsung ambil aktivitas yang menghasilkan kebaikan baik untuk diri sendiri ataupun umat menghabiskan waktu untuk melakukan pendidikan yang panjang itu ya anda insya Allah berguna untuk umat insya Allah semoga berguna untuk umat ya maka boleh mengambil bisniswa tadi kalau dapat kalau untuk dari swasta misalkan kan ada juga dari sponsornya rokok ah sponsornya adalah hasil yang tidak produsen tidak halal lembaga riba atau perusahaan haram gitu bu iya iya anda mampu atau tidak membiayai sendiri untuk jenjang pendidikan ini mampu tapi harus mampu kalau mampu tidak halal bagi anda terima uang haram ini walaupun yang menyerahkannya pemerintah tapi kalau tidak mampu uang haram tadi bagi fakir miskin halal paham itu maka boleh anda ambil dengan syarat apa yang anda tuntut tadi berguna untuk diri sendiri dan untuk umat setelah selesai pendidikan jelas jawabannya jelas 3 3 4 untuk uduk sebanyak orang ini berapa menit cukup 20 menit 20 menit berarti 5 menit lagi kita selesaikan terus kami kami akan memulai usaha sebagai pengembang perumahan akhir-akhir ini kami banyak ditawari kredit rendah bunga dari bank-bank konvensional kredit apa kredit dari bank-bank konvensional bagaimana dengan kredit bank syariah apakah bisa dipakai penawaran dari bank syariah bagaimana solusi dari ustad bank syariah solusi atau tidak jawabannya tidak karena mereka menggunakan denda keterlambatan solusi dari ustad apa solusi dari saya bangun anda tengah malam meminta kepada yang memiliki langit dan bumi jangan minta kepada Erwandi dia tidak punya apa-apa tapi anda minta di tengah malam solusinya dia akan berikan kepada ada solusi yang tidak anda duga-duga saya kira ini bertanya bagus sebagai penutup peranfaat subhanallah Alhamdulillah Terima kasih. Terima kasih.